Salam saudara, kembali kita mengikuti episode yang kita tunggu. Menjawab Trinitas. Kita mulai, ya ini episode 33 ya. Oke, mari mulai Pak Yehuda. Dari nomor 087823 sekian-sekian, seorang pria single usia 32 tahun. Shalom Pak Erasus dan tim yang dikasih Tuhan. Saya sudah mengikuti serial Logos sampai habis dan Monoteisme sampai seri ke-6. Luar biasa, ketika Logos baru-baru disampaikan, banyak sekali pertentangan dalam diri saya, terutama mengenai pra-eksistensi Yesus. Tetapi sekarang saya berpikir tidak penting siapa Yesus sebelum lahir di bumi, bahkan tidak penting apakah Yesus sudah ada sebelum lahir dari Rahim Maria. Yang penting adalah Yesus yang akan menjadi Tuhan dan Raja bagi kita semua di langit baru dan bumi baru. Amin Pak. Saya ingin bertanya beberapa hal, mungkin agak banyak. Beberapa pertanyaan di bawah mungkin ada yang tidak penting saja, tidak penting juga hanya penasaran saja. Yang pertama, di seri Monoteisme dijelaskan bahwa pada kejadian 1 ayat 26, Elohim Yahweh mengajak atau memerintah bala tentarannya, termasuk di dalamnya bene Elohim seperti kerubim dan serafim dan para malaikat, mendandani atau asa manusia di sesuatu sidang ilahi. Apakah ini artinya bala tentara ini bisa melihat Allah Bapak secara langsung, Pak? Sedangkan pengertian saya, berdasarkan pengajaran dari Pak Eras juga, ketika di langit baru dan bumi baru pun, manusia tidak akan melihat Allah Bapak. Tuhan Yesuslah yang mewakili Allah Bapak. Allah Bapak selamanya misteri. Terkesan di sini bene Elohim yang lain ini lebih istimewa dari manusia, yang sebenarnya juga bene Elohim. Karena dapat melihat Allah, sedangkan manusia tidak dapat melihat Allah. Apakah demikian, Pak? Ya, tentu kita tidak bisa menyamakan alam atau kawasan rohani, alam atau kawasan surgawi dengan kawasan kita. Kalau kita melihat dengan mata, tetapi di dalam kawasan yang lain bisa tidak dengan mata. Seperti yang di dalam kitab wahyu ada tahta. Tidak kelihatan manusianya, tapi itu tahta Bapak. Bagaimana cara mereka melihat Allah? Tentu dengan kawasan yang berbeda. Kalau kita berkata Allah itu roh, dan tidak kelihatan itu dalam konteks mata kita. Dalam konteks mata jasmani ini, tentu ada mata rohani yang bisa mereka berinteraksi dengan Allah. Hanya saya yakin bahwa Allah tidak bisa dipahami 100% atau sempurna. Yang penting, kehadiran Allah bisa dirasakan, dialami, dan dialog bisa terjadi. Apakah dengan cara seperti kita atau tidak, tidak penting buat kita. Tapi yang jelas, percakapan, dialog, perjumpaan itu terjadi. Tapi yang jelas tidak dengan mata jasmani seperti kita. Yang kedua, di serial Monotheisme, menyingkap kata kita, dijelaskan bahwa ketika Allah berkata, salah satu di antara kita, kemungkinan ini merujuk kepada kerubim, yang mana Lucifer pun mungkin berasal dari golongan ini. Sehingga manusia perlu dimatikan sebagai solusi. Tidak dapat mencapai pohon kehidupan, agar tidak menjadi sama seperti iblis. Menarik Pak mendengar kemungkinan Lucifer adalah dari kalangan kerubim, namun bolehkah saya membawa diskusi ini juga ke arah korpus likti. Sudah banyak yang bertanya kenapa malekat tidak bisa jadi korpus likti, dan Pak Erastus menjelaskan tidak bisa, karena Lucifer bukan malekat, tapi benih Elohim atau makhluk surgawi jenis lain yang diciptakan tunggal atau istimewa. Dan pengertian saya, ada juga malekat yang terseret jatuh, sehingga tidak bisa dijadikan korpus likti. Pertanyaannya ketika iblis jatuh, dikatakan dia menyeret sepertiga malekat. Apakah yang terseret atau jatuh hanya malekat, Pak? Atau ada kerubim dan serafim lain yang ikut terseret? Jika iya, hanya malekat yang ikut terseret, bagaimana dengan benih Elohim atau kerubim dan serafim yang lain, Pak? Apakah tidak ada yang diciptakan secara tunggal atau istimewa, dan tidak ikut terjatuh, sehingga dapat menjadi korpus likti? Lucifer tidak bisa jadi korpus likti, sudah sering kali saya jelaskan, makhluk ini diciptakan khusus tunggal, ya. Nah, apakah serafim, kerubim ikut terseret? Di dalam Alkitab tidak dijelaskan. Tidak muncul. Tetapi kalau malekat, iya. Malekat yang keluar dari batas kekuasaan, begitu dikatakan dalam perjanjian baru. Jadi memang tidak ada kejelasan, apakah kerubim, serafim ada yang ikut terseret, tetapi malekat jelas ikut terseret, ya. Apakah tidak ada yang diciptakan secara tunggal atau istimewa, dan tidak ikut terjatuh, sehingga dapat menjadi korpus likti? Rupanya tidak ada. Allah memandang makhluk ini istimewa, yang jadi korpus likti haruslah istimewa, dan itu manusia. Sebenarnya, sejujurnya, kita itu tidak pernah tahu lengkapnya siapa, Lucifer. Lengkapnya kita tidak tahu. Tapi ternyata tidak bisa dibuktikan kesalahannya tanpa manusia. Itu saja yang pasti. Oke, teruskan. Pertanyaan yang ketiga, kalau jawaban di nomor dua, pertanyaan sebelumnya tidak bisa juga, dalam kurung hanya manusia yang bisa atau dapat menjadi korpus likti, implikasinya bahwa Lucifer sangat mirip atau bahkan mungkin identik dengan manusia. Hanya mungkin manusia tidak diberi kuasa dan bisa mati. Apalagi landasan pertanyaan di nomor dua tadi, tujuan manusia tidak diberi akses kepohon kehidupan adalah menjadi solusi agar tidak menjadi iblis atau tidak sama dan menjadi pembeda dengan Lucifer. Ini semakin mengimplikasikan Lucifer sangat mirip dengan manusia. Jika demikian, apakah artinya Lucifer ini juga adalah makhluk fisik? Dan di Yesgiel fasal 28, juga secara implisit bahwa Lucifer ini adalah makhluk fisik karena mempunyai tahta dari permata dan sebagainya. Kita tahu Lucifer ini dibuang ke bumi, Pak. Apakah artinya setan masih berkelana di bumi ini dalam bentuk fisik? Maaf, Pak. Mungkin kalau lebih nyeleneh lagi, apakah mungkin kerajaannya di bumi ini pun fisik? Karenanya bumi dihancurkannya pun secara fisik menjadi danau api atau limnetopuros. Karena kalau iblis adalah roh, kurang masuk akal jika dia juga ikut dibuang ke dalam danau api. Jika demikian, kenapa kecanggihan teknologi dengan semua foto satelit tidak bisa melihat kerajaan iblis tersebut, ya, Pak? Ya, kalau kita membaca Alkitab, penciptaan Lucifer ini tata hanya dari emas. Pasti ini menunjuk secara fisik. Jadi iblis itu bisa secara fisik. Tapi juga bisa tidak kelihatan karena iblis ternyata memiliki kuasa. Maka jangan heran, tidak usah Lucifer, ya. Gendruwo saja bisa muncul dalam bentuk penampakan, juga bisa tidak. Nah, itulah. Kekuatan the power of the darkness. Bisa nampak, bisa tidak. Oke, teruskan. Yang berikutnya, ini mungkin juga sedikit out of topic, Pak. Saya paham sorga untuk manusia ada di universe ini atau planet lain. Sedangkan seperti yang Paulus pernah sampaikan, ada beberapa tingkatan sorga. Dan yang saya pahami, tingkatan sorga paling atas adalah sorga ala Bapak. Pertanyaan saya, apakah sorga ala Bapak berada di universe ini atau di luarnya? Mungkin sekilas pertanyaan ini konyol, karena tidak mungkin ala Bapak ada di dalam suatu ciptaannya sendiri. Karena universe ini pun ciptaan Bapak. Tapi kalau roh ala bisa tinggal dalam manusia, mungkin sorga ala Bapak juga bisa ditempatkan di universe ini. Yang pertama, surga untuk manusia jelas di universe. Tapi surga untuk ala tidak pernah dijelaskan. Apakah ada dimensi lain, berimbitan begitu, tapi tidak bisa bersentuhan. Ala bisa masuk ke dalam dunia fisik kita, tapi kita tidak bisa masuk ke dunia. Ala yang maha tinggi bisa saja. Jadi, kita percaya ada atmosfer bumi, ada universe dengan berbagai planet, tapi ada langit ketiga. Dan itu yang disaksikan oleh Paulus. Masalahnya ada. Apakah langit ketiga itu tahta Bapak? Nah itu masalahnya. Yang tentu tidak mudah dijawab dan kita tidak boleh kira-kira. Ya? Cukup jelas nggak? Oke, teruskan. Pertanyaan terakhir dari penanyaan yang sama. Menyambung pertanyaan sebelumnya, nomor empat. Kalau jawabannya adalah tidak, bukan di universe ini. Dengan kata lain, apakah ada sesuatu di luar universe? Apakah ada kemungkinan universe itu juga jamak, Pak? Dari dulu saya seringkali mengatakan bahwa bumi kita itu mono. Monos, tunggal. Karena pencipta kita tunggal. Tetapi alat tidak bisa disamakan dengan manusia. Tata alat belum tentu bisa dikatakan bagian dari universe. Tata alat itu bisa ada di dimensi lain yang bisa melekat dengan dunia fisik kita juga bisa tidak. Nah itu misteri Tuhan tentunya dalam hal ini. Tapi yang saya pahami, alat rasanya tidak ada di universe ini. Tapi ada di dimensi lainnya. Oke, teruskan. Mungkin sekian dulu Pak Erastus dan tim. Mohon maaf untuk pertanyaan... Terus, terus saja tidak apa-apa. Mohon maaf untuk pertanyaan yang sangat panjang dan mohon maaf jika kurang berkenan atau bahkan menyalahi etika Kristen karena mempertanyakan rahasia amat. Enggak, bagus sekali. Pertanyaanmu sangat berkualitas. Sangat. Dan saya bisa menjawab. Hanya jawaban saya tentu tidak lengkap karena waktunya terbatas. Ini yang bertanya banyak sekali. Iya. Terus. Pertanyaan-pertanyaan di atas segilas tidak berhubungan dengan logos dan monopisme. Tapi entah kenapa ketika saya menggumuli serta menalar logos, monopisme, dan korpus likti pertanyaan di atas acap kali muncul. Tuhan memberkati Pak Erastus dan keluarga juga tim. Sehat-sehat terus Pak Erastus. Di tengah kesibukan usahakan mendapatkan istirahat yang cukup Pak. Kami masih membutuhkan Bapak. We love you. Oke. Pertanyaanmu terkait dengan monopisme. Karena kemungkinan suatu hari di kerajaan Tuhan Yesus itu Allah Bapak tidak bersama-sama di bumi di mana Yesus menjadi Raja. Tapi masih di tempat yang mati, di terang yang tak terhampir. Itu kemungkinan. Jadi pertanyaan kamu terkait dengan monopisme. Sejauh ini yang belum diberitahu kepada saya oleh Allah Bapak yang saya tahu, nanti di kerajaan itu, kerajaan Tuhan Yesus di langit baru-buih baru. Kita melihat Yesus. Ada kerajaan, ada pemerintahan. Sedangkan Allah Bapak tetap di tempat mati, di terang yang tak terhampir. Jadi berkaitan. Oke. Menengah kalimat lain Yesus di universe. Iya. Tetapi Allah ada di dimensi lain. Oke. Yang saya pahami ini. Kalau nanti Tuhan beri saya hikmat baru, saya akan beritahu. Sejauh saya, sejauh ini hanya ini yang saya tahu. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 20 tahun, tinggal di Jakarta. Shalom Omeras, izin bertanya Om, apa maksud dari 1 Petrus 3 ayat 18, dan Roma 9 ayat 5. Dikatakan keadaannya sebagai manusia, yang dimana dianggap sama oleh banyak orang. Yesus punya dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Mereka berpendapat Yesus dibunuh atau bisa mati. Dalam natur atau keadaan sebagai manusia, sesuai ayat di atas, boleh mohon bantu penjelasan dan pencerahannya Om. Terima kasih Om, sehat selalu. Dalam keadaan sebagai manusia, justru ayat ini menunjukkan bahwa Yesus manusia seutuhnya. Sedangkan Roma 9 ayat 5, nah ini yang mesti dibahas khusus, tapi dibaca, saya tahu jawabannya. Roma 9 ayat yang kelima, mereka adalah keturunan Bapak-Bapak leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Iya, Allah itu maksudnya Allah yang mengutus Yesus. Bukan Yesusnya. Di sini tanda baca akan sangat menentukan. Bagi para Trinitarian, ayat ini bisa menjadi jagoan untuk menunjukkan Yesus adalah Allah. Seakan-akan sejajar dengan Bapak. Tapi kalau kita dari ayat sebelumnya, itu toko sentralnya Allah. Nanti saya jelaskan khusus ya suatu hari ya. Allah, Allah, Allah. Nah, dia Allah yang patut dipuji selamanya itu Elohim Yahweh. Kalau seandainya ngotot itu Allah, oh yaudah itu Yesus juga Allah. Tapi bukan Allah Bapak. Begitu ya? Oke, teruskan Pak. Puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 20 tahun, Lajang tinggal di Bekasi. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan pra-eksistensi dan pra-inkarnasi? Dan kenapa kedua istilah tersebut selalu dianggap sama? Padahal kedua istilah tersebut memiliki makna dan konotasi yang berbeda. Dilihat dari waktu sama maksudnya. Dilihat dari proses beda. Pra-eksistensi hanya memenunjukkan waktu. Pra-inkarnasi memenunjukkan proses daripada penjilmaan itu. Incarne dalam bahasa Latin, terus insar. Ensar. 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 Bahasa Yunaninya. Oke. Jadi kalau pra-eksistensi lebih menekankan soal waktu ya. Iya. Tapi kalau pra-inkarnasi itu membicarakan mengenai proses penjilmaan. Iya. Dan sebenarnya Allah tidak pernah menjilma. Menjadi manusia. Istilah penjilmaan itu pagan. Iya. Itu mitos. Oke terus. Bisakah manusia seperti kita yang lahir dalam keadaan berkodrat dosa menjadi Elohim? Jika akhirnya mencapai kodrat ilahi karena memiliki kehidupan yang sama seperti Tuhan Yesus yang mengalami kepenuhan Logos dalam hidupnya sebagai seorang manusia saat diperanakan dari Bapak ke dunia. Oke sebentar. Tadi ada pertanyaan yang sebelumnya itu saya mau jelaskan jadi ingat saya. Dua natur ya. Oh iya. Saya bacakan Pak ya. 1 Petrus 3 ayat 18 dan Roma 9 ayat 5 dikatakan keadaannya sebagai manusia. Yang dimana dianggap sama oleh banyak orang. Yesus memiliki dua natur yaitu natur Allah dan natur manusia. Yang benar Yesus itu manusia yang bernatur Allah. Kita pun juga manusia yang harus bernatur Allah. Karena kita anak-anak Allah. Jadi jangan kita berpikir Yesus itu manusia punya natur Allah juga. Kita pun juga begitu manusia Allah. Jadi jangan terkesan Yesus itu termasuk klan Allah ini klan manusia. Hanya ada dua. Satu Elohim Yahweh yang maha besar dan anak-anak Allah dan Yesus menjadi yang sulung disini. Dia manusia yang bernatur Allah. Betul kita pun manusia yang bernatur Allah. Tapi kita manusia Pak. Manusia tidak bisa disebut manusia kalau gak bernatur Allah. Iya. Jadi hewan dia. Oke. Nanggap maksudnya. Oke teruskan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari pertanyaan ini Pak. Oke. Bisakah manusia seperti kita yang layak dalam keadaan berkotra dosa menjadi Elohim? Jawabannya. Iya bernatur Allah itu ya sebenarnya seperti Allah atau Elohim. Tapi tidak Elohim Yahweh. Dan juga bukan Elohim Yesus. Yesus itu Raja kita. Oke terus. Saya mau pertanyaan mengapa kaum Trinitarian tidak sadar kalau pemahaman Trinitasnya itu oneness dengan mengatakan Yesus adalah Yahweh. Iya mestinya itu oneness. Tapi biasanya mereka tidak mau mengakui itu. Ya memang kita judek juga kalau mikirin itu. Terus. Apakah logos itu sudah ada sejak kekekalan dan tidak berpra eksistensi? Karena logos sendiri merupakan firman atau ucapan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Iya. Serta menubuatkan diperanakannya Yesus Kristus sebagai seorang anak manusia. Logos itu kekal karena bagian dalam diri Allah. Logos itu komponen dalam diri Allah yang inherent tidak terpisah dari Allah. Juga termasuk rohnya. Nah kalau mengatakan bahwa logos ini sudah ada dari kekekalan dan yang menciptakan langit dan bumi. Itu logos menurut konsep gnostik. Betul? Konsep gnostik begitu. Logos punya dui natur. Natur yang bisa membuat dia mencapai Allah dan natur yang berikut bisa berhubungan dengan manusia. Jadi dui natur itu konsep filsafat Yunani yang dilawan oleh Yohanes. Logos sekarang malah Trinitarian malah mengambil paham gnostik itu ya. Filsafat Yunani itu dua natur. Tidak tahu kan kenapa begitu. Kalau kita ditanya apakah manusia punya dui natur? Satu naturnya. Natur manusia yang seperti Allah. Namanya apa ya entah. Karena kalau manusia tidak bernatur Allah ya bukan manusia. Begitu. Jelas ya? Oke teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 22 tahun tinggal di Sumatera Utara. Ini sebuah kesaksian. Shalom Om Eras saya barusan menonton pembahasan Trinitas Monopaisme bagian ke-7 di Tut ID. Bahkan saya sampai unduh videonya Om. Gak apa-apa kan Om untuk saya dengarkan pakai headset. Oke. Dan yang saya tangkap pada bagian ke-7 ini saya mendapat kesimpulan seperti ini. Allah Bapak itu satu alias tunggal tidak ada duanya atau yang menyamai dia. Amin. Dan Yesus Kristus diberi kuasa oleh Bapak untuk mengembalakan domba-domba. Yaitu umat pilihan. Sehingga di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapak adalah satu. Kata satu di sini bukan dimaksudkan satu hakikat. Tetapi kesatuan dalam pengembalaan. Ya. Bukan satu hakikat. Siapa yang berkata begitu. Tapi buku-buku Trinitarian kalau berkata satu hakikat. Ayatnya ini dipakai. Ini namanya mempolitisir ayat. Tidak boleh begitu. Orang tidak ada kata satu hakikat main pungut saja kata satu. Tidak boleh. Makanya harus diluruskan. Terus. Allah Bapak yang mempunyai domba mempercayakan kepada Yesus domba-domba tersebut. Karena hanya Yesuslah yang berhasil mencapai kesempurnaan. Amin. Sekaligus umat pilihan bisa meneladani Yesus Kristus yang walaupun manusia 100% dapat taat kepada Bapak. Sekalipun di Gatsemani dia berkata. Jika lo boleh cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi bukan kendaku yang jadi melainkan kendakmu yang jadi. Itu sebabnya kita meneladani Tuhan Yesus. Ini sejalan dengan ayat dalam Alkitab yang menyebut Yesus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Maksud saudara itu adalah kita yang sebagai umat pilihan dari berbagai macam latar belakang kehidupan. Kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna dan berkenan di hadapan Bapak. Mohon koreksinya ya Om. Kalau kesimpulan saya ini ada yang salah. Benar. Ini umur 22 tahun loh. Cerdas loh. Nanti saya kasih hadiah ini. Apa buku saya saya kirim ke dia. Itu yang kita email. Minta email dia. Nanti buku kita melogos. Walaupun belum jadi buku ya. Kita kirim aja. Ini calon pembicara yang hebat. Terus. Seri Trinitas Monoteisme ini benar-benar membuka pemahaman saya secara pribadi. Kadang suka heran Om. Sama orang-orang di luar sana yang dengan mudahnya berkata ajaran Om sesat. Padahal jika ditinjau dari ayat Alkitab sendiri. Apa yang Om Eras ajarkan itu semua sesuai dan sejalan. Ya tepat seperti Alkitab menafsir Alkitab. Bukan kata teolog ini kata teolog itu. Itu tidak Alkitab biya. Terus. Semenjak ikut pengajaran Om Eras tentang Trinitas Monoteisme. Saya bisa menjelaskan dengan mudah perkara kenapa Yesus mati di kayu salib. Sedikit kesaksian juga Om. Setiap saya menonton seminar Trinitas Monoteisme. Sekalipun ada yang durasinya 4 jam. Saya tidak terasa nonton selama 4 jam Om. Saya rasa cuma baru 30 menitan. Karena begitu tertariknya saya dengan Trinitas Monoteisme ini. Oh iya Om. Saya selalu mendownload video Om Eras. Tapi takutnya. Tapi takut soalnya di videonya ada bacaan dilarang mengedit. Atau menggandakan video tanpa izin tertulis dari Rehobo Church. Ya. Kamu izin aja saya jawab. Boleh. Kalau mengedit. Lalu dilempar. Lalu dirubah. Dipotong. Itu yang melanggar hukum. Kami masih belum bertindak selama ini. Tapi suatu hari kalau keterlaluan ya. Ya biar polisi yang panggil dia. Oke terus. Saya download video di Truth ID untuk saya dengarkan Om. Saat malam sebelum tidur ataupun saat ada waktu luang. Sehingga dimanapun dan kapanpun tetap bisa mendengar pengajaran sehat yang Om Eras sampaikan. Ditunggu seri selanjutnya Om. Tapi tetap jaga kesehatannya Om. Soalnya banyak hal yang harus Om Eras sampaikan. Supaya jemaat GSKI dan juga semua pecinta suara kebenaran di seluruh Indonesia dan luar negeri. Semakin diberkati dan semakin memahami tujuan kita sebagai umat pilihan. Tuhan Yesus memberkati. Ini harus dilawat ini. Ini jadi teolog yang hebat. Yang akan mengajarkan kebenaran. Ya luar biasa ya. Ya. Baru berapa kita jawab ini? Empat pertanyaan. Oke masih ada waktu. Iya. Oke teruskan. Terakhir. Yang terakhir dari seorang pria usia 61 tahun tinggal di Bandar Lampung. Saya bersyukur kepada Bapak Yahweh ala Abraham ala Ishak dan ala Yaakub yang telah membangkitkan seorang hambanya Pak Erasus Sabdono yang dengan berani menyingkapkan kejanggalan doktrin Trinitas secara gamblang. Rasanya mustahil diterima oleh umum bila yang berbicara soal ini orang yang tidak sekali berpairas. Dan itu pun sudah muncul hujatan kasar kepada Bapak dari orang-orang yang sesungguhnya tidak paham asal-usul doktrin Trinitas. Saya sejak tahun 1984 dalam pencarian Tuhan yang sejati sudah sangat gelisah dengan pemahaman yang jelimet ini yang terpaksa ditelan mentah-mentah. Padahal di hati kecil sangat terusik dan kurang serb. Masa iya Tuhan Yesus adalah sang pencipta alam semesta? Memang sih dia melampaui segala nabi. Syukur akhirnya setelah hampir 40 tahun muncul penjelasan oleh Pak Eras tersebut dalam seminar-seminar yang telah saya ikuti secara teratur. Bolehkah atau bisakah saya memberi pendapat Pak soal ini? Bagi saya paham Trinitas itu memang jelas original scene kejadian 3 dan 4 sampai 5. Aduh terus. Seolah-olah mendorong Yesus untuk mengkudeta Yahweh atau menyamakan diri seperti Yahweh. Padahal justru Yesus berkenosis mengosongkan diri dari gendak diri sendiri dan selesai sudah menjalani Adam kedua yang akhir dan menang menjadi pohon keselamatan bagi kita semua yang percaya. Kok malah sekarang mendorong Yesus untuk merampas kedudukan Yahweh dan lagiankan Yesus sudah menang dan menjadi. Oke. Jadi gini loh. Ini maksudnya Yesus ini tidak bermaksud mau jadi Allah. Iya. Mengosongkan diri ini bukan dari Allah menjadi manusia. Dari manusia yang tidak bersalah menuruti gendak Allah tidak menuruti gendak dirinya sendiri karenanya dia mengatakan bukan gendakku yang jadi gendakmu lah. Itu pengosongan diri. Yang itu harus kita contoh. Kalau Yesus dari Allah jadi manusia tidak bisa kita contoh karena kita tidak pernah jadi Allah. Oke. Teruskan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya Allah yang menjadikan. Kalau dia sebelumnya Tuhan tidak ada ayat ini menjadikan. Kalau tidak salah poyo. Ya kata menjadikan. Kalau tidak salah nanti kita cek lagi. Oke teruskan. Demikian rasa syukur saya kepada Bapak untuk semua terang yang diberikannya kepada kita sekalian. Sehingga hati kita semakin ditegukannya untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus dalam kekudusan sebagai satu kesatuan dengannya. Yang sepenuhnya hikmat dan logos Allah untuk melayani Bapak selama-lamanya. Ide-nya bagus Pak. Setuju. Cocok. Benar. Usia 61. 61. Cukup pengalaman saya kira. Terus. Oh iya Pak. Bolehkah saya berbagi dengan Bapak? Tapi saya ragu karena menurut beberapa orang atau tahun 2008 yang lalu Pak Eras itu sangat sibuk tidak mau menggubris dan tidak ada waktu untuk membaca tulisan kamu soalnya perhitungan waktu. Maaf Pak. Agak ragu saya. Tulisan ini dalam kurung entah bersama roh kudus entah diri pribadi sendiri. Saya tulis melalui penelitian panjang dan bertahap soal terhitungnya waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Mulainya waktu kronos manusia itu yang pertama. Waktu bagi manusia mulai dihitung waktu kronos. Dari sejarah waktu Salomo menjadi raja dengan 8 ayat Alkitab dari kitab satu raja-raja keluaran dan kejadian dan yang kedua terhitungnya waktu berdirinya negara Israel 14 Mei 1948 dari kitab Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 27 dan sejarah kedatangan Kores raja yang diurapi Yahweh. Oke. Ini penjelasan mengenai perhitungan waktu panjang ya. Iya panjang. Kita tolong hubungi beliau minta itunya petanya gitu pak ya. Minta petanya penemuannya beliau ini bila bapak tidak berkenan tidak apa-apa salam sejahtera untuk Pak Eras seluarga dan seluruh jemaat GSKI salam langit baru bunga baru. Pak Amin pandeannya tadi anak murah tadi Henry siapa tadi? Yang umur 22 tadi pak ya. Umur 22 namanya John Henry. John Henry kamu luar biasa yang pertama siapa? Sumatera Utara tadi pak. Yang sebelumnya Kalau gak rahasia gak apa-apa ya bukan rahasia. Oh gak pakai nama pak. Yang berikutnya yang kedua. Yang berikutnya kedua tadi Alex. Alex siapa? Alex saja gitu. Alex. Ya kalau itu bagus ya kita sebut namanya ini Pak Amin Pak Amin pandean Pak Amin senang Bapak kirim itu penemuan Bapak saya senang dan saya akan memeriksanya ya? Oke. Bagus. Mungkin gak mau klarifikasi ini kalimat ini. Apa? Ini kalimat ini mungkin gak mau klarifikasi. Mana itu? Oh ya Pak Era sangat sibuk tidak mau menggubris kalau orang punya hati Tuhan Yesus menghargai setiap orang. Ya saudara lihat saja mahasiswa yang tidak yang belum dewasa saja kalau pak saya mau ngomong saya ngomongin ada panah apalagi pak pak usia 61 pasti saya menggubris karenanya tadi saya gak perhatikan kalimat ini saya mengatakan kepada staff saya disini tolong hubungi beliau minta di email penemuan ini dan tolong kalau sudah jadi buku logo saya belum jadi sih baru sampai bab 3 atau 4 buku logo kita bantu kita kirim dia buku monoteis oke jadi saudara-saudara bisa mengupload monoteisme mestinya ya kita belum tahu dimana taruhnya nanti supaya semua orang bisa jadi kalau belum orang-orang yang kirim pertanyaan kita beri saja dulu minta nomor apa minta emailnya saya kira cukup ya episode 33 ini baru dapat berapa kita ini 5 pertanyaan 5 yaudah deh Tuhan berkati sampai jumpa di episode 34 selamat